Selamat datang di bingga channel. Sebelum nonton jangan lupakan subuh di lonceng guys. Gianyar. Pertandingan Tunda Pekan ke-22 BRI Liga 1 2021-2022 yang mempertemukan Persipura Jayapura kontra Madura United FC, Senin, 21-2, gagal digulirkan. Penyebabnya, Persipura tidak datang ke stadion sampai dengan dilakukannya kick-off laga yang bernomor 199. Tersebut, Persipura sebelumnya menuliskan surat permohonan pertandingan BRI Liga 1 Persipura VS Madura United yang bernomor 004, Persipura, 2-2022. Surat tersebut tertanggal-tanggal 20 Februari tahun 2022. Isi surat itu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa bertanding usai menyebutkan hasil tes PCR yang dilakukan pada tanggal 20 Februari tahun 2022 menunjukkan sembilan, sembilan, personel tim dinyatakan positif. Terdiri dari tiga ofisial dan enam pemain. Pada surat tersebut juga menyebutkan, maka kami berkoordinasi dengan LIB untuk dilakukan tes pembanding pada Senin, tanggal 21 Februari tahun 2022. Apabila hasil tes pembanding masih ada beberapa pemain dengan status positif COVID-19, maka tim Persipura-Jayapura tidak dapat bertanding dikarenakan 1. Jumlah pemain akan sangat banyak yang berhalangan untuk dimainkan 2. Menghilangkan asas fernis PT Liga Indonesia Baru, LIIB, dan Satgas COVID-19 di BRI Liga 1 2021-2022 pun melakukan tes ulang. Hasilnya, sesuai dengan surat yang dikirimkan LIB dengan nomor 100, LIB KOMII 2022 menyebutkan bahwa hasil negatif, 21 pemain dan 7 ofisial. Sedangkan hasil positif, 6 pemain, 3 ofisial. Dengan begitu, dalam surat yang dikirimkan LIB ke manajemen Persipura pada tanggal 21 Februari tahun 2022 tersebut dijelaskan bahwa didapati pemain yang negatif berjumlah lebih dari 14 orang sehingga tidak memenuhi unsur pasal 52 ayat 7 regulasi BRI Liga 1 2021-2022 dan tidak perlu diadakan emergency meeting. Tidak ada kejadian luar biasa terkait COVID. Ini kasusnya seperti pertandingan Persikabu 1973 versus Bali United, beberapa pekan yang lalu. Pertandingan tetap dilanjutkan. Tegas jelas Direktur Operasional LIB, Sujarno. Senin malam, 21 per 2. Dari kami pun juga sudah siap semuanya. LOC, Wasit, Keamanan, sudah berada di stadion. Tim Madura United juga sudah datang di stadion, tambahnya. Direktur Utama PT LIB, Ahmad Hadian Lukita menegaskan. Terkait status pertandingan yang batal digelar tersebut, semua harus dikembalikan pada regulasi yang sudah dibuat. Kami akan mengkonsultasikannya hal ini dengan PSSI terlebih dulu. Tegas Ahmad Hadian Lukita. Terima kasih atas menontonnya. Mohon ser ke teman-teman lainnya. God bless you. God bless you. God bless you. Terima kasih.